Oke, Al Channel kembali lagi di Suzuki XL7 tipe Beta. Ini yang transmisi manual, barangnya ada di Suzuki UMC Waru. Untuk nomor telepon kontak marketing bisa di cek di kolom deskripsi. Harganya Rp. 260.000.000 ya. Untuk mesin, seperti R3 yang menjadi basisnya, ini mesinnya 1.500 cc, 4 silinder, dengan tenaga outputnya 104 PS, torsi 338 Nm. Ini penampakannya, sudah ada model ABS juga di sana, dan sudah ada peredam. Untuk lampu DRL di situ, dia akan menyala ketika mesin dinyalakan. Lampu utamanya di sini, LED. Lampu kecil, cluster war, cluster dalam itu untuk lampu besar. Fog lamp, crystal multi-refactor halogen, shine masih bolam. Di bawah ada underguard warna silver. Di samping ada accent side fan, ada simbol VVTi, teknologi mesinnya, dan ada add-on of revender, ciri khas crossover. Side skirt juga warna silver di samping. Di sini velg dia menggunakan warna two-tone. Dengan balutan band N-save. Di sini perfil bandnya 195, 60, R16. Ground clearance 20 cm, 200 mm. Sain di spion, dan ini sudah elektro-geny track. Mulai dari tipu beta ini. Di atas ada roof rail. Dur handle chrome. Dan ada akses marquee untuk masuk. Ada tekan. Ini layout dari door trimnya. Untuk bahan, di sini hard plastic. Semuanya. Kecuali di sini. Ini baru soft touch ya. Fabric di sini. Bisanya semua hard plastic. Cuma ini ada ornamen karbon sih. Jadi bikin sporty. Dur handle chrome. Di sini ada electric mirror, electric retract. Power door lock. Window lock. Ini auto. PC driver. Auto down, auto up. Untuk kaca belakang. Pembukaannya mengisahkan segini. Jadi memang belum rata ya. Pengaturan jok. Masih manual. Tapi dengan head adjuster lengkap. Pengaturan tinggian. Headrest. Todonya adjustable. Kiri dan kanan. Ini layout dashboardnya. Untuk secara bunyi klakson. Seperti itu bunyinya. Di sini ada tuas untuk buka tangki bensin. Transmisi manual. Dengan footrest di ujung sana. Tapi memang tidak dikasih pijakan. Di sini bahan hard plastic. Ada lapar penyimpanan. Dengan partisi misi dilepas. Ini juga masih hard plastic. Ini tombol stop-stopnya. Dengan tepian chrome. Untuk mematikan sensor parkir. Vehicle stability control. Sudah dapat juga. Dan ada headlight leveling. Di sini ada oran karbon juga. Senada sama indoor trim. Kisi-kisi AC. Ini bisa dibuka tutup. Material di sini masih hard plastic semuanya. Coba masuk. Di sini pengaturan setirnya. Tilt. Tapi memang belum telescopic. Kemudian untuk MID ketika dimatikan. Ada rangkuman sama motion sensornya ya. Dan ada individual door warning juga. Kita coba contact on. Nah. Ada animasinya. Fogos Suzuki-nya muncul. Dan itu. Akhirnya ada individual door warning. Terima kasih. Sekarang ditutup. Setinggi ini. Kurang lebih. Dan ada Twitter di sini. Ini MID-nya. Untuk mengganti. Ada di sini tombolnya. Yang ini trip A trip B. Odo. Nah itu. Ada. Kehematan BBM. Dengan grafis. Grafisnya ada waktu juga ya. Ada driving time. Ini. Ada jam. Ini motion sensor. Ini ada torque sama power indicator. Ini mulai tipe beta ini. Baru ada ya. Ada akses temperatur. Terus ada grafik juga. Kalau kita. Ngegas sama nge-ram. Dia ada. Ininya. Grafisnya. Dan udah balik lagi. Ke average field economy. Ini trip A trip B-nya di sini. Untuk. Instrument cluster-nya. Dia sporty ya. Jadi startnya dari bawah. Begini. Vertical gitu. RPM open kecepatan. Sama. Di sini ada. Tua swiper. Sudah intermittent. Tapi belum bisa di set interval waktunya. Di kanan. Ada tuas. Headlamp. Dengan saklar fog lamp. Terintegrasi. Steernya dengan balut tangan kulit. Ada bluetooth teleponnya. Di sini. Kemudian ada. Audio steering switch. Ini tombol untuk mute. Dan ada airbag. Sisi driver. Di sini. Bahan hard plastic. Dan ini monitornya yang sudah digunakan di semua XL7 ya. Memang belum ada Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi ada. Aplikasi tambahan. Isi connection untuk mengkoneksikan smartphone. Ini yang medianya. Inputnya ada. Aux. Blood music. Radio. Telepon. USB foto. USB musik. USB video. Dan. Di pengaturan. Ini ada umum. Isinya ini. Tanggal. Ini isinya. Volume ini. Dan yang kerennya. Volume di setiap input. Musik. Audio itu bisa disetting individual. Kalau Aux pengen tingkatnya 8. Bisa diatur. Kalau mau. Radio. Dia lebih dari 8. Juga bisa diatur juga. Jadi. Bisa sendiri-sendiri individual. Ini tombol HZ-nya. Bunyi seperti itu. Dia dalam. Nah ini. Asus juga sudah digital. Walaupun masih single sound. Tapi di beta ini. Sudah dapat heater. Kalau sebelumnya kan. Ini cuma cooler doang ya. Jadi lebih. Serba guna nih. Fanspeed-nya. Kemudian paling rendah. Dia. 17.5 ya. Tertingginya. 32.5. Ada defogger juga sudah dapat. Kemudian. Front defogger juga dapat. Dan ini ada air circulation. Ini untuk mematikan. Tombolnya juga. Tidak berisik. Power outlet. Input Aux. Sama USB dari sini. Di sini ada penyimpanan. Belum dilapis apa-apa. Ini cup holder. Ada dua. Belum dilapis apa-apa. Tapi ada. Angin AC-nya. Jadi bisa mendinginkan minuman. Material di sini masih hard plastik. Ini transmisinya manual. 5 percepatan. Park brake mechanical. Dengan ujung krom. Di bawah sini. Ada tempat. Buat naruh tempat tipis. Amrace-nya ini kulit. Dan bisa sliding. Di bawahnya dibuka. Ada tempat penyimpanan. Ini joknya. Dia fabric. Tengahnya. Tapi pinggirnya kulit. Jadi campuran ya. Kemudian. Di sini ada laci. Dia bahannya plastik. Tapi plastik tebal. Pembukannya belum self-opening. Di sini plastik juga. Di sini juga plastik. Ini airbag di sini penumpang depan. Di sana ada tweeter. Seatbelt fix. Hand grip di model retrek. Sunflashers di penumpang. Lengkap dengan vanity mirror. Belum ada lampu. Lampu di sini masih bolam ya. Kemudian. Sebihan juga polos. Belum ada DNA view-nya. Sunflashers di driver. Juga polos. Tanpa vanity mirror. Dan tanpa card holder. Ini kuncinya seperti ini. Sekarang kita coba ke belakang. Ini layak to screen-nya. Di bawah sini ada speaker. Ada bottle holder ya. Sama door pocket. Di belakang. Oh ada chat lock. Tegus bentar. Di belakang material sama kayak depan. Cuma udah gak ada aksen karbon lagi. Di sini semuanya hard plastic. Semuanya. Kecuali ini. Dia soft touch ya. Fabric. Door handle chrome. Ini power window. Yang belum auto. Ini masih minci sana segini. Kalau keluarin tangan. Misalnya merokok gitu. Masih kepentok ya. Kecuali Anda keluarin dari sini. Ini baru habis. Karena ada speaker. Bottle holder. Dan door pocket juga. Sama kayak yang depan. Ini joknya. Dia sliding. Ada stangnya di bawah sini. Pengaturan recline juga masih ada. Manual. Dan untuk asis ke belakang. Ada tuas di sini. Di belakang. Cusi driver. Ada stack pocket. Mulai tipe. Beta ya adanya. Kemudian di sini ada power outlet. Dengan tempat untuk menyimpan. Smartphone. Stack pocket juga ada di sebelah sini. Ini hand grip model retract. Tanpa hook. Seat beltnya juga fix. Headrest. Adjustable. Kiri dan kanan. Dan tengahnya walaupun tanpa headrest. Masih dikasih armrest. Dengan kuncian yang bunyi klik. Nah itu dia. Hand grip. Kiri dan kanan memang masih belum ada hooknya ya. Disana. Lampu kabin. Masih bolam. Double blower. Ada 4 lubang. 4 kisi-kisi dengan fan speed sampai 3 tahap. Serta ini layout dari dashboardnya. Jok sudah ISO fix. Untuk ke belakang. Ada tuas di sini. Ditarik. Kemudian didorong ke depan. Karena ini sliding ya bangku baris keduanya. Di bangku baris ketiga sini. Ada akomodasi cup holder di pinggir. Hand grip. Model fix. Seat belt 3 titik masih dapat. Ini pelipatan 50-50. Kiri dan kanan untuk memperloss bagasi. Seperti ini contohnya. Senderannya ini juga recline. Bisa diatur. Kerebahannya. Headrest juga bisa diatur. Ketinggiannya. Di sini sama yang ada satu cup holder. Dan di sisi kanan. Di sisi kiri. Ada tambahan power rotor lagi. Mulai dari tipe beta. Kalau di sebelah kiri. Masih belum ada. Dan di sini tuasnya nih. Untuk melipat sama mengatur kerebahannya. Baku baris ketiga. Rem belakang teromol. Kalau yang depan cakram. Ini penampilannya. Secara keseluruhan dari belakang. Ada roof rail. Upper roof spoiler. Belum dapat ya. Adanya di tipe alpha. Ada hemostop rem. Lampu kecil di sana. Ada washer juga. Ada rear defogger. Rear wiper. Dan desain lampu stop rem. Lampu LED bar ini. Mulai tipe beta. Zeta gak ada. Kalau Zeta cuma. Titik-titiknya itu aja. Yang nyala. Kalau lagi diinjek. Pedal remnya. Sainnya masih bolam. Dan ini emblem. XL7 nya di sini. Sensor parkir. Ada dua. Di belakang. Dan reflektornya. Modelnya vertikal berdiri. Jadi lebih tegas. Kalau yang alpha. Dia ada kromnya yang U. Di sini. Kalau yang beta. Cuma palang gini doang ya. Dan tengahnya ini. Di blackout. Jauh-jauh buka bagasinya. Karena ini tipe beta. Gak ada. Di VR nya. Jadi. Kameranya cuma satu aja. Kalau yang alpha ada dua. Kalau yang beta ini kan. Sepion depannya memang. Sepion tengahnya itu. Emang masih fix saja. Ini kondisi terlipat. Begini. Nah ini tuasnya. Untuk mengatur perubahan. Bisa juga untuk. Melipat ke depan. Kalau. Yang depan ini dua. Juga bisa dilipat rata juga. Jadi bisa rata lantai. Dan bagasinya itu jadi luasnya. Bukan main. Di sini ada penyimpanan dongkrak. Dan sebagainya. Ini ada penyimpanan lagi. Dua pintu. Kiri dan kanan. Dan tengah sini sudah polos. Tidak ada apa-apa lagi. Tengki bensin. Kapasitas 45 liter. Dari tulisannya ya. Di sini. Unleaded full only. Belum ada katup. Dan ini bisa buat naruh di sini. Tuh. Tengki bensin. Bangku baris kedua. Ini bisa dilipat juga. Dan bisa jadi akses. Untuk ke baris ketiga. Memang susuknya belum ada wantas tambel ya. Dia masih digeser gitu aja. Nah ini kondisi ketika terlipat. Bangku baris keduanya. Terlipat datar. Jadi ini bisa memperloss bagasi lagi. Jadi selain tombol ini. Tuas ini selain untuk. Rekline juga untuk melipat ini ya. Untuk memperloss bagasi sampai ke baris kedua. Untuk masuk ke pintu depan. Sisi penumpang depan. Juga ada akses marking. Model tekan. Pengaturan jok sisi penumpang depan. Masih manual. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Airbag juga belum bisa di non-aktifkan. Tersalah terpisah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. Suzuki XL7 tipe beta yang manual. Sekian.